Yang pemirsa Sekretaris Daerah Batanghari, Muhammad Azad, mengimbau untuk tetap menjunjung tinggi netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2024. Yang mengatakan jika segala bentuk pelanggaran netralitas ASN akan ditindak sesuai peraturan yang berlaku. Menjelang pemilihan Kepala Daerah Serentak pada November 2024 mendatang, Sekretaris Daerah Batanghari, Muhammad Azad, mengimbau kepada seluruh ASN dalam lingkup Kabupaten Batanghari untuk tetap menjunjung tinggi netralitas. Hal tersebut dipertegas dengan dikeluarkannya imbauan Komisi Aparatur Sipel Negara tentang atensi netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2024, serta edaran Bupati Batanghari tentang netralitas ASN dalam pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024. Benar memang, tentu dalam rangka kita pelaksanaan atas tahapan Pilkada Serentak untuk tahun 2024 ini, dan sekali lagi terima kasih Bapak Lundia untuk membantu dalam rangka untuk mengevaluasi, melihat kenaan dengan kami-kami ASN ini. Sebenarnya ini hal-hal sebenarnya sudah kami sampaikan kepada teman-teman, ASN, bahwa kita sebagai pendidikan daerah pemerintah, aparatur negara, perangkat serakan, aparat serakan, dalam rangka persanaan atas tahapan Pilkada ini, benar, Bupati Batang, kita harus melakukan sebuah, kita harus bertindak netral, tidak memihak ke calon A, calon B, dan seterusnya, nah itu mau menjadi tuntutan dari regulasi yang ada, sehingga kita tetap dalam rangka pelayaran optimal, maksimal kepada masyarakat, tentu mungkin kalau memang ada andilnya di pemerintah dalam pelayaran beberapa, tapi Pilkada ini tentu sudah ada penyelenggaran, yaitu KPU dan Bawasulu, dia masih-masih tingkatkan. Sehingga kita pemerintah daerah, sama-sama juga menentu ASN, cukup memonitor percanaan giat-giat yang ada di tahapan-tahapan yang dihasilkan oleh KPU dan Bawasulu. Muhammad Azam menegaskan, apabila terdapat oknum ASN yang melenggar, pemerintah Kabupaten Batanghari akan berkoordinasi bersama Bawasulu dalam melakukan penindakan. Lebih lanjut, Muhammad Azam juga meminta kepada awak media untuk dapat membantu melaporkan jika ditemukan oknum ASN yang melanggar prinsip-prinsip disiplin ASN.